Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Misrul English Online Class And today we are going to learn about hobbies Okay, but before we start our online class Let's start our class by reciting Basnala together Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hobi Apa sih itu hobi? Pasti anak-anak tahu dong, kan anak-anak pasti punya hobi Nah, hobi itu adalah kesukaan atau kegemaran Nah, biasanya hobi itu kita lakukan ketika kita punya waktu luang Seperti itu Nah, karena hobi itu kan ada di sekitar kita nih Dan itu tuh sangat melekat dengan kita Kita juga pasti punya hobi Masa sih kita nggak tahu bahasa Inggrisnya? Nah, sekarang kita belajar bahasa Inggris sama-sama Sama Miss Norul Ya, supaya Ya, biar tidak ketinggalan tentu saja Kan bahasa Inggris itu juga penting Ya kan? Nah, sekarang kita mulai aja yuk Kira-kira ada hobi apa aja ya Yang akan kita pelajari di pembelajaran pada hari ini Oke Oke, anak-anak yang pertama The first one We can see on the picture Kita bisa melihat di gambar Itu ada anak-anak yang sedang bermain bola Sepak bola Oke, adakah anak-anak yang suka main bola? Pasti ada ya, terutama yang cowok-cowok Nah, kita harus tahu dong bahasa Inggrisnya sepak bola Masa sih nggak tahu Nah, coba bahasa Inggrisnya apa ya Oke, tirukan Miss Norul Repeat after me Football Yeah, very good Once again, please Football Yeah, very good Very good Oke, very good my students Oke Oke Now, we are going to give you the example of dialog Nah, sekarang ada contoh dialognya nih Karena bahasa Inggris itu kan bahasa untuk komunikasi Berarti kalau ada komunikasi harus ada percakapan Maka kita juga harus belajar percakapannya Nah, gimana sih kalau misalkan nih anak-anak mau tanya hobinya teman Nah, pakai bahasa Inggrisnya gimana ya Coba perhatikan si A ini ya Kemudian, tirukan Miss Norul What is your hobby? Very good Repeat after me once again What is your hobby? Very good Oke Jadi, kalau ingin tanya hobinya teman Tanya aja Dengan bahasa Inggris What is your hobby? Yeah, very good Oke Nah, terus jawabnya gimana anak-anak? Ya, jawabnya seperti ini Tirukan Miss Norul My hobby is playing football Very good Yeah, once again My hobby is playing football Very good Oke, jadi gitu caranya ya Apa hobimu? Hobiku bermain sepak bola Football My hobby is playing football Very good Oke Nah, sekarang ada gambar anak-anak main volley ini Nah, main volley juga ada bahasa Inggrisnya Coba tirukan Miss Norul ya Volleyball Yeah, very good Brilliant My students Oke Please, once again Repeat after me Volleyball Yeah, very good Very good Oke Now Come to the Dialogue Oke Repeat after me What is your hobby? My hobby is Playing volleyball Oke, very good Oke Once again Please repeat after me What is your hobby? My hobby is playing volleyball Very good Oke Sudah mulai terbiasa ya Dengan menirukan Miss Norul Supaya kita terbiasa juga menggunakan bahasa Inggris Tingat-tingat juga Volley Itu bahasa Inggrisnya adalah Volleyball Oke Oke Sekarang ada gambar Seorang laki-laki Sedang bermain gitar Siapa yang disini masih SD Tapi sudah bisa bermain gitar Mungkin ada Oke Oke Nah Bermain gitar Itu bahasa Inggrisnya apa ya Coba tirukkan Miss Norul Repeat after me Playing queer Very good Yeah Please Once again please Playing queer Very good Yeah Oke Now Come to the dialogue Hi What is your hobby? Hi My hobby is Playing queer Very good Oke Please once again And do it faster What is your hobby? My hobby is Playing queer Very good Oke Very good Brilliant my students Bermain Gitar Bahasa Inggrisnya adalah Playing queer Very good Oke Next Oke Sekarang ada hobi yang Di laut nih Biasanya di laut itu Kita hobinya Kalau gak berenang Menyelam Apalagi ya Nah Ini hobinya adalah Berseluncur Nah Kalau anak-anak suka Main ke pantai Kalau nanti udah besar Silahkan belajar Berseluncur Barangkali bisa jadi hobi Ya kan Tapi hati-hati Dengan umbak-umbaknya Oke Berseluncur Bahasa Inggrisnya adalah Repeat after me Serving Yeah Very good Very good Once again please Serving Yeah Brilliant my students Perfect Now Come to the Dialogue What is your hobby My hobby is Serving Very good Very good Oke Once again What is your hobby My hobby is Serving Very good Very good My students Oke Next Oke Sekarang siapa yang suka Naik Naik Ke puncak gunung Tinggi Tinggi Sekali Oke Siapa yang suka Mendaki Nah Mungkin anak-anak Masih kecil Jadi belum Berani buat mendaki Ya Nanti kalau udah besar Mungkin bisa jadi hobi Nah Mendaki itu Bahasa Inggrisnya apa sih Coba tirukan Misorul Hiking Yeah Very good Oke Please Once again Hiking Yeah Oke Very good Very good Oke Perfect Oke Now Come to the Dialogue Hey What is your hobby My hobby is Hiking Yeah Very good Oke Repeat after me Once again What is your hobby My hobby Is hiking Yeah Very good Oke Jangan Dilupakan Hiking Adalah Mendaki Oke Next Oke Ini ada Olahraga lagi Yaitu Olahraga Badminton Atau Bulu tangkis Bulu tangkis Oke Langsung saja Apa Bahasa Inggrisnya Oke Repeat after me Badminton Yeah Yeah Very good Oke Oke Now Once again Please Badminton Very good Yeah Very good Oke Repeat after me What is your hobby What is your hobby My hobby Is playing Badminton Very good Very good Oke Well done Mastodates Oke What is your hobby My hobby Is playing Badminton Very good Oke Brilliant Awesome Oke Now next Oke Ini biasanya Yang suka nari Itu Yang suka tarian tradisional Biasanya anak-anak Perempuan ya Nah Mungkin padahal Ada anak-anak yang suka Hobi Menari nih Nah Besar Inggrisnya Apa sih Coba Tidur kami Senurul Dancing Yeah Very good Oke Once again Dancing Yeah Very good Oke Well done My students Very good Perfect Oke Come to the dialogue What is your hobby My hobby Is dancing Very good Oke Once again Please What is your hobby My hobby Is dancing Very good Very good Perfect Oke Very good Next Nah Ini tadi ya Tadi Hobi Yang ada di air Itu kecuali Selain Selain Berseluncur Juga ada Berenang Ya Berenang Masa Inggrisnya Apa ya Berenang ya Tidurkan Miss Nurul Swimming Ya Very good It's very easy Oke Once again Please Swimming Very good Oke Now repeat After me What is your hobby My hobby My hobby My hobby is swimming My hobby is swimming Yeah Very good Very good Perfect Yeah It's so easy Right Oke Next Nah Ini sekarang hobby Yang Apa namanya Biasa Kita lakukan Di pagi hari Di pagi hari Untuk Menjaga Kebugaran tubuh Biasanya kita perlu Berkeringat dulu Karena ini adalah Olahraga Lari Pagi Lari Pagi Sebenarnya Gak harus lari pagi Tapi Biasanya Pada Larinya Pagi-pagi Tapi Ini maksudnya adalah Berlari Lari Oke Bahasa Inggrisnya adalah Repeat after me Please Jogging Ya Very good Very good It's very easy Oke Once again Please Jogging Ya Very good Oke Perfect Repeat after me What is your hobby? My hobby Is Jogging Ya Very good Very good Oke Perfect Oke Oke Now There is a picture With the drum It's like Cool Super cool Right Ada gambar Dengan drumnya Kelihatan keren Sekali Siapa yang suka drum Oke Mungkin Ada yang suka Bermain drum Ya Nah Coba Kita bahasa Inggrisnya Apa sih Bermain drum Itu Oke Very easy Repeat after me Playing drum Yeah 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 Very good Very good Once again Please Playing drum Yeah Very good Very good Yeah Perfect Now Repeat after me What is your hobby Oke My hobby Is playing drum Yeah Very good Very good Oke Students It's awesome Incredible Oke Next Oke Sekarang hobby Elahraga lagi Yaitu Basket Seru loh Basket itu Basket itu Seru Oke Coba Bahasa Inggrisnya Apa sih Basket itu Coba Bermain drum Basketball Yeah Very good Oke Once again Please Repeat after me Basketball Very good Oke Come to the dialogue Now What is your hobby Hey My hobby Is playing Basketball Yeah Correctly Oke Please Once again What is your hobby My hobby Is playing Basketball Very good Very good Perfect Oke Next Nah Ini biasanya Sukaan Anak-anak perempuan Tapi ada juga Anak Laki-laki Yang suka masak Kan kebanyakan Banyak juga Chef-chef Itu yang Jadi Apa Yang Laki-laki Yang jadi chef Ini Termasuk Salah satu Hobie Nah Memasak Hobie memasak Itu Bahasa Inggrisnya Apa ya Coba Kita Tirukan Misur Cooking Ya It's Very simple Very easy Ya So Repeat After me Once again Cooking Ya Very good Oke Come to the dialogue What is your hobby My hobby My hobby is Cooking Very good Once again Please What is your hobby My hobby Is Cooking Very good Oke Well done My students Very good Oke Oke Sekarang ada Hobi Berkepun Juga Ya Berkepun Ya Berkepun Itu Bahasa Inggrisnya Apa ya Berkepun itu Biasanya Hobi Menanam Menyiram Merapikan tanaman Dan lain sebagainya Karena dia cinta lingkungan Cinta tanaman Cinta penghijauan Dan lain sebagainya Nah Coba sekarang kita belajar Bahasa Inggrisnya Repeat after me Gardening Very good Ya Perfect Perfect Oke Once again please Gardening Very good Ya Perfect Perfect Students Awesome Oke Oke Now come to the dialogue What is your hobby My hobby is Gardening Ya Very good Ya Ya Oke Oke Next Oke Sekarang ada gambar Camping Camping itu Berkemah Bahasa Indonesia Nah Seperti yang Misu berkatakan tadi Bahasa Inggrisnya Camping Maka Terukkan Mr. Roll Camping Very good Very good Oke Once again please Camping Very good Ya Betul sekali Oke Now Come to the dialogue What is your hobby My hobby is Camping Very good Very good Ya Perfect Oke It's awesome My student It's awesome Oke Next Oke Ini hobi Yang Banyak Digemari oleh Laki-laki juga Ya Bersepeda Misu itu pernah lihat Ya Orang-orang bersepeda Kayaknya itu dari kota lain Ke kota lain Jadi kayaknya jauh banget Gitu ya Padahal yang lainnya Pada naik kendaraan Montor Mobil Itu ya Naik sepeda Gitu Ya Mungkin itu jadi hobi Dan olahraga Yang sangat diminati Gitu ya Sama mereka pecinta Sepeda Mungkin Nah Bahasa Inggrisnya Apa sih Bersepeda itu Boleh gak sih Jadikan hobi Boleh dong Kan itu juga Melatih otot-otot Di kaki kita Dan lain sebagainya Oke Coba Bahasa Inggrisnya adalah Repeat after me Cycling Very good Once again please Once again Cycling Nah sekarang ada juga nih Yang terakhir ya Yaitu hobi Mengumpulkan perangkul Kira-kira siapa ya Yang hobi mengumpulkan perangkul Saya kira sih sedikit ya Karena mungkin Ya memang Gak ada yang hobi Mengumpulkan perangkul Buat apa Tapi mungkin ada Di luar sana Nah tapi gak masalah Kita tetap harus tahu Bahasa Inggrisnya Nah bahasa Inggrisnya Apa sih mengumpulkan perangkul itu Coba tirukan Misurul Pilarly Very good Once again please Pilarly Very good Once again Pilarly Very good Okay Now come to the Dialogue What is your hobby? My hobby is collecting stamps Very good Once again What is your hobby? My hobby is collecting stamps Very good Thank you Okay Sekarang kita sudah masuk ke Dialogue yang sesungguhnya Tadi kan pengenalan dulu nih Nama-nama hobi ya Hobi itu ada apa aja Bahasa Inggrisnya apa Cara bacanya gimana Komunikasinya gimana Kalau mau tanya hobi ke teman Jawabnya gimana Kalau ada teman yang tanya Tentang hobi kita Nah sekarang The real dialogue ya The real dialogue itu Dialogue percakapan Yang sesungguhnya Yang terjadi dalam Percakapan kita sehari-hari Harus tahu teman-teman Harus tahu anak-anak ya Harus tahu anak-anak Oke Ya Let's read the dialogue Nah disini ada Dua Siswa Ya Yang satunya perempuan Yang satunya laki-laki Oke Coba kita tirukan Dan kita Bacakan Apa yang dikatakan oleh Si perempuan What do the children Like to play? They like to play Basketball What are they playing? They are playing Volleyball Oke Very good Oke Oke Nah maksudnya Apa sih disini Dua siswa ini Ngomongin apa? Nah yang pertama Si siswa perempuan itu Bertanya Apa yang Disukai oleh Anak-anak? Atau Apa sih hobinya Anak-anak? Terus si cowoknya Menjawab Si prianya Menjawab Mereka Hobinya Bermain Basket Atau Mereka Hobinya Bermain Basket Oke Atau mereka Suka Bermain Basket Gitu ya Oke Nah Sekarang Kemudian Si perempuan Menjawab Apa lagi? Tapi Mereka Sedang Main Apa? Si cowok Menjawab Mereka Sedang Bermain Volley Nah Itu ya Oke Sekarang Coba Repeat After Me Again Ya What do the Children Like to Play? They Like to Play Basketball What are They Playing? They Are Playing Volleyball Very Good Oke Sekarang Kepercakapan Yang Kedua Dialog Yang Kedua Coba Tirukan Bacakan Miss Nurul Apa yang Dikatakan Si Perempuan Do you Like Jogging? Yes I Do When Do you Usually Do it? I Usually Do it On Sunday Morning Nah Ini dulu Coba Apa yang Dikatakan Si Perempuan Itu Dia bilang Eh Kamu Suka Jogging? Terus Si Laki-lakinya Menjawab Iya Aku Suka Kemudian Si Perempuannya Tanya lagi Terus Kamu Biasanya Kapan Jogging? Terus Si pria Menjawab Saya Biasanya Melakukannya Setiap Minggu Pagi Oke Very Good Nah Ini Percakapannya Berlanjut Oke Repeat After me Oke How about Go jogging With me This Sunday Morning Oke That Sounds Great Ya Very Good Oke Coba Sekali lagi Terukkan Miss Orul How about Go jogging With me This Sunday Morning Oke That Sounds Great Ya Very Good Oke Apa yang Dikatakan Si Perempuan Perempuannya Tanya Menawarkan Gimana Kalau kita Nanti Lari Pagi Bareng Di Hari Minggu Terus Si cowoknya Menjawab Oke Saya Setuju Kedengarannya Bagus Nah Itu Itu ya Jadi Kita harus Mulai Terbiasa Using English Terbiasa Membacanya Terbiasa Mengucapkannya Terbiasa Menggunakan Berbagai Vocabularis Atau Kata Dalam Bahasa Inggris Di Dalam Hidupan Sehari Hari Dan Sebagainya Nah Mungkin Itu Saja Dari Miss Nurul Oke That's all From Me And I Hope It Can Improve You To Speak In English Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Mengembangkan Apa Namanya Skill Berbahasa Inggris Sanak Anak Jangan Lupa Terus Belajar Banyak Membaca Buku Bahasa Inggris Banyak Banyak Dibaca Dengan Mengeluarkan Suara Banyak Banyak Menonton Video Dalam Bahasa Inggris Supaya Kita Terlatih Mendengarkan Terus Kemudian Kita Bisa Mengingat Cara Membacanya Seperti Ini Jadi Otomatis Kita Belajar Secara Tidak Langsung Kalau Kita Mendengarkan Bahasa Inggris Otomatis Kita Tahu Cara Bacanya Nah Makanya Setiap Kali Misuruh Menjelaskan Misuruh Berbicara Bahasa Inggris Ditirukan Atau Diilangi Ditirukan Atau Diikuti Diikuti Oke Terima kasih This is all About The material Today Kita Tutup We Reciting Alhamdulillah Together Alhamdulillah Rabbil Alamin Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh � Atau 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 B